oleh Pak Kepala tentang kegiatan ini seperti apa ke depannya kemudian mudah-mudahan nanti Pak Kepala bisa menyampaikan kemungkinan sosial atau fiskal distiksi selama masa COVID-19 ini bagaimana kemungkinan kemungkinan terhadap penelanam dan penelajaran selama COVID-19 yang saya hormati Pak Kepala itu memberikan kebenaran secara resmi para beliau disilakan silakan Pak Kepala sudah Halo Pak Kepala Halo Pak Kepala Halo Halo Pak Pak Kepala baru anu kayaknya baru anu baru menuju laptop beliau halo Pak Assalamualaikum Pak Kepala sudah saya sudah saya sudah saya role jadi anu jadi presenter Pak Kepala cuma suara belum dengar Pak Kepala ini peserta ini peserta sudah sudah hadir sepanjang 80 orang menunggu Bapak Kepala untuk memberikan dan sekaligus membuka kegiatan dan sekaligus dan sekaligus memuat izin Pak Kepala apakah suara saya terdengar suaranya terdengar halo halo ya ya Pak kedengaran silakan Pak kenapa Pak kebala halo 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 Mbak Ida enggak salah Pak dulu oke Mbak Ida Pak Kepala sudah siap lagi dengan si Dato Pak Kepala halo itu suaranya siap Pak Kepala katanya ada untuk untuk di Webex sudah Pak Kepala presenter otomatis nyala micnya mungkin gangguan di Anu ini di micnya laptopnya Pak Kepala kalau dikontrol ini sudah sudah nyala micnya halo Pak Kepala halus 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 Halo, halo, halo. Halo, baik kepala. Kita menunggu, Pak. Halo. Halo. Ya, ya, ya. Oke, Pak Patur, sudah dalam kedengaran. Ya, oke. Pak Kepala, disilakan memberikan kesambutan dan membuka kejadian Baik, terima kasih. Terima kasih. Para para sumber yang kami hormati Bapak Ibu, Ibu, peserta yang berbahagia, 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 air ayat wa-rahmatuh' warahmatullahi wa-rahmatuh wa-rahmatuh' Wa'alaikum warahmatullahi wa-rahmatuh, wa'alaikumschalam. 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 di pagi hari ini walaupun Alhamdulillah pagi ini kita sama-sama mengikuti tentang pengembangan kompetensi kami sampaikan informasi bahwa pusat sangkat belajar Provinsi Utara Barat ini adalah tempat semangat komunitas belajar mereka terdapat diskusi pertama materi yang kami hormati terima kasih terima kasih Assalamualaikum yang kami hormati yang kami hormati terima kasih 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 selamat menikmati 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 Anu tuh, beberapa peserta masih nyalakan mic gitu jadi suaranya simpang siur Bapak Ibu mohon mic-nya dimatikan ya oke saya mulai suaranya kurang jelas suara 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 kurang jelas soalnya Pak Fatur gak muncul Pak iya tadi Anu kan Ibu Grand di mood all sehingga saya juga ikut mood tadi sekarang udah bisa kan Oke, nah saya mulai Saya mulai bagaimana Saya perhatikan Membuat kelas Jadi seperti di video saya Cara membuat kelas itu Gampang sekali tinggal Buka browser Buka browser Ketik classroom Classroom.google.com Saya pikir ini sudah dipelajari Di video ya Kalau menggunakan aplikasi tinggal Bapak Ibu Unduh aplikasinya Oke, saya enter Kita tunggu beberapa saat Nah Muncullah seperti ini Nah, pasti Bapak Ibu Sudah mempraktekkan ya Ini karena Saya sudah lama menggunakan Google Classroom jadi kelas yang saya Saya buat dan saya ikuti banyak ini ya Banyak Di sini ada Ada foto Itu berarti kalau ada foto Ya, ini tidak ada foto Itu berarti saya sebagai peserta Ini foto berarti saya sebagai peserta Tetapi ketika tidak ada foto Berarti saya sebagai Teacher atau sebagai instruktur Jadi kemari Jadi kemari ada yang nanya Kok Pak Saya tidak bisa melihat foto Saya sendiri Tentu tidak bisa Kalau Bapak Ibu sebagai guru Maka guru tidak akan bisa melihat fotonya sendiri Yang bisa melihat foto itu adalah Siswa Siswa Bapak Ibu sekalian Oke, sekarang bagaimana cara membuat kelas Cukup sederhana Seperti yang sudah saya cerai di video Kita tinggal Klik tanda plus Ini ada dua Kalau gabung Berarti kita sebagai peserta Atau sebagai siswa Kalau di kelas Jadi kalau kita Klik buat Maka kita sebagai guru Atau sebagai instruktur Kalau di pelatihan Jadi nanti kalau Bapak Ibu Sebagai instruktur Sebagai pelatih Ketika menggunakan guru kelas Maka yang Diklik itu buat kelas Kalau kita gabung kelas Maka kita sebagai peserta di kelas Atau siswa Kalau di dalam Pembelajaran sekolah Oke, saya buat Klik buat Nah, tinggal kita Klik centang Kemudian klik lanjutkan Nah, ini supaya Supaya bagus Nama kelas itu Buatlah nama pelajaran Misalkan fisika Kemudian bagian Ini itu rombelnya Misalkan Sepuluh Mipa Satu Mata pelajaran Nggak usah diisi Nanti juga Nggak akan muncul Di header Saya kebalik malah Kelasnya yang di atas Oke, nggak apa-apa Yang penting Nggak apa-apa Kebalik Nggak apa-apa Yang penting Nanti itu kebaca Mata pelajaran Kebaca Rombelnya Nggak masalah Ini kebalik Misalkan gini Boleh juga Sepuluh Mipa Satu Gitu ya Mipa Satu Di sini pelajarannya Juga boleh Yang penting Rombel Ada Kemudian Mata pelajaran Anda Masalah Oke Saya klik Buat Terus Tunggu beberapa saat Sampai Kelas Muncul Dengan sendirinya Ini kecepatan Ini kecepatan Muncul Lambatnya Tergantung Dari koneksi Kita Kalau koneksi Agak lambat Ya agak Agak lambat Munculnya Ini Oke Masih Nunggu Nah Oke Langsung Muncul Di sini kan Sepuluh Mipa Satu Fisika Sepuluh Mipa Satu Fisika Sepuluh Mipa Satu Itu sebagai Rombongan Belajar Fisika Sebagai mata Pelajaran Di sini Langsung Muncul Kode Kelas Kalau kita Mau menampilkan Tinggal kita Klik Maka Muncul Besar Kode Kelas Nah Kode Kelas Tinggal Dikasikan Kepada Siswa Atau Kepada Peserta Kalau kita Sebagai Pelatih Sebagai Instruktur Mudah Sekali Memang Google Terkenal Dengan Kemudahannya Sederhana Tapi Tapi Powerful Oke Itu Cara Membuat Kelas Nah Sekarang Setelah Kita Bisa Membuat Kelas Ya Kalau Untuk Munculkan Nama Kita Misalnya Di Kelas Yang Kita Buat Tidak Bisa Tadi Saya Sebutkan Kita Tidak Akan Bisa Melihat Nama Kita Sendiri Murid Kita Yang Bisa Melihat Ya Oke Sekarang Bagaimana Membuat Topik Topik Ini Tujuannya Adalah Supaya Materi Terorganisir Dengan Baik Topik Ini Bisa Berupa KD Misalkan Kita Mengajarkan Empat KD Misalkan Kalau Matematika Misalkan Kaidah Pencacahan Statistika Contohnya Contoh Nanti Mungkin Disusukan Dengan Mata Pelajaran Masing-masing Oke Misalkan Kita Membuat Topik Klik Tugas Kelas Jadi Pertama Topik Dulu Kita Buat Topik Ini Tujuannya Adalah Untuk Mengorganisir Supaya Tidak Kececer Jadi Ketika Tidak Kececer Sesuai Gampang Untuk Mencari Materi Klik Buat Kemudian Topik Nah Ini Matematika Misalkan Kaidah Pencacahan Kaidah Pencacahan Semacam KD Kaidah Pencacahan Misalkan Nah Muncul Ini Kaidah Pencacahan Bikin Topik Lagi Misalkan Statistika Nah Ini Sesuaikan Dengan KD Yang Bapak Ibu Ajarkan Ini Hanya Contoh Nanti Sesuaikan Dengan Dengan Mata Pelajaran Dengan KD Yang Bapak Ibu Ampu Nah Ini Contoh Nah Topik Itu Akan Muncul Di Sebelah Kiri Ini Jadi Muncul Di Sebelah Kiri Sesuaikan Bisa Mengklik Sebelah Kiri Nanti Kalau Kita Klik Statistika Otomatis Nanti Lari Ke Topik Topik Tentang Statistika Kalau Kita Klik Kaidah Pencacahan Maka Muncul Topik Topik Atau Materi Materi Tentang Topik Baru Kita Isi Materinya Bagaimana Cara Isi Materi Sama Klik Buat Nah Kemudian Klik Materi Klik Materi Ini Ada Beberapa Perbedaan Icon Atau Simbol Kalau Materi Itu Lambangnya Itu Kayak Kertas Berpita Jadi Nanti Kalau Anak Mencari Materi Gampang Cari Yang Lambang Kertas Berpita Kemudian Tugas Tugas Ini Ada Dua Macem Tugas Biasa Sama Tugas Biasa Ini Kalau Kita Modelnya Tugasnya Berbentuk Urayan Kalau Tugas Kuis Ini Umumnya Berbentuk Pilihan Ganda Nanti Yang Kita 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 Koneksikan Dengan Google Formulir Nanti Ini Materinya Kita Kemarin Baru Sampai Pada Bagaimana Mengelola Materi Sampai Bagaimana Mengelola Tugas Kemudian Tugas Kuis Sama Pertanyaan Nanti Oke Sekarang Bagaimana Cara Membuat Materi Klik Saja Buat Kemudian Klik Materi Nah Jangan Lupa Kasih Judul Misalkan Kaedah Perkalian Nah Ini Yang Mungkin Ngajar Kelas 12 Mungkin Paham Ini Sekedar Contoh Nah Kaedah Perkalian Ini Masukkan Topik Mana Tentu Ini Maksudnya Kaedah Pencacahan Masukkan Kaedah Pencacahan Ya Oke Klik Kaedah Pencacahan Nah Bapak Ibu Kalau Mengajarkan Sekian Rombel Langsung Bisa Disini Dicentang Ya Nah Beberapa Langsung Kita Centang Nanti Otomatis Materi Kita Terkirim Ke Semua Rombongan Belajar Yang Kita Ampu Jadi Tidak Harus Satu Satu Ya Atau Biarkan Satu Saja Kelas Nanti Bisa Kita 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 Import Kita Copy Kita Repose Oke Kemudian Deskripsinya Ini Boleh Disi Boleh Tidak Boleh Disi Boleh Tidak Kalau Nisi Gimana Kita Jabarkan Aja Disi Misalkan Materi Ini Materi Ini Ini Boleh Disi Tidak Berisi Tentang Kaedah Berkalian Nah Itu Misalkan Kemudian Tambahkan Nah Menambahkan Ini Ada Beberapa Cara Bisa Pakai Google Drive Bisa Pakai Link Bisa Pakai File Bisa Pakai Youtube Ya Ada Beberapa Cara Oke Saya Coba Pakai Link Atau Tautan Atau Saya Coba Pakai Youtube Boleh Nah Kalau Youtube Ini Kalau Di Aplikasi Tidak Muncul Yang Muncul Hanya Link Kalau Pakai Aplikasi Nanti Dicari Dulu Link Oke Saya Pakai Youtube Pakai Youtube Nah Kita Cari Sekarang Misalkan Sahabat Pembelajar Ini Channelnya Ya Coba Yang Kita Cari Channel Disini Sahabat Pembelajar Kaedah Perkalian Ini Caranya Caranya Mencari Di Youtube Jadi Kalau Kita Sudah Tahu Channel Apa Yang Kita Tuju Klik Aja Channel Channel Kemudian Topiknya Apa Topiknya Ketik Kaedah Perkalian Misalkan Baru Kita Klik Cari Terusuri Nah Ini Adalah Hasil Pencarian Tinggal Kita Klik Kemudian Kita Tambahkan Nah Muncullah Video Itu Disini Tinggal Kita Posting Tinggal Kita Posting Posting Ini Ada Tiga Pilihan Bisa Kita Posting Langsung Bisa Kita Jadwalkan Bisa Kita Buat Simpen Dalam Bentuk Draft Kalau Kita Belum Yakin Buat Draft Mungkin Kapan Kapan Di Posting Bisa Kita Jadwalkan Nanti Tanggal Berapa Ini Muncul Secara Otomatis Atau Kita Langsung Posting Sekarang Kita Coba Posting Sekarang Oke Kita Klik Forum Sekarang Nah Otomatis Di Forum Akan Muncul Ya Akan Muncul Sahabat Pembelajar Memposting Materi Baru Kaedah Perkalian Dan Ini Otomatis Akan Masuk Ke HP Siswa Ya Nanti HP Siswa Kalau sudah Instal Aplikasi Otomatis Ada Notifikasi Notifikasi Bahwa Guru Sudah Memposting Materi Gampang Sekali Ya Gampang Sekali Ini Contoh Memposting Dikonek Dikonekkan Dengan Youtube Oke Materi Sudah Topik Sudah Nah Sekarang Bagaimana Cara Kita Membuat Tugas Sebelum Membuat Tugas Buat Dulu Topik Biar Nanti Tugas Tugas Terkumpul Di Topik Tertentu Ya Buat Topik Dulu Topik Namanya Tugas Topik Namanya Tugas Klik Tambahkan Nah Ini Sudah Tugas Bapak Ibu Topik Ini Bisa Kita Turunkan Bisa Kita Naikkan Sesuai Selera Misalkan Tugas Kita Terdibawah Boleh Drag Aja Kita Seret Ya Otomatis Menjadi Turun Ke Bawah Sesuai Selera Termasuk Materi Nanti Kita Bisa Atur Naik Turun Oke Sekarang Saya Membuat Tugas Ingat Buat Dulu Topik Namanya Topik Tugas Biar Nanti Tugas Itu Ngumpul Disini Tidak Kececer Jadi Anak Ketika Mencari Tugas Gampang Kalau Kita Tidak Buat Topik Nanti Kadang-kadang Bingung Dimana Letak Tugas Oke Setelah Itu Tambahkan Tugas Setelah Membuat Topik Buat Nah Tugas Jangan Tugas Quiz Kalau Tugas Quiz Tugas Satu Tugas Satu Nah Baru Disini Perintahnya Apa Contoh Buatlah Makalah Contoh Aja Buatlah Makalah Tentang Covid Ini Sampai Saja Covid 19 Contoh Saja Nah Bapak Ibu Untuk Memberit Tugas Bisa Tanpa Lampiran Bisa Juga Dengan Lampiran Nah Lampirannya Apa Mungkin Bapak Ibu Melampirkan Dalam Untuk Buat Mungkin Format Format Contoh Format Makalah Misalkan 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 Contoh Format Contoh Format Misalkan Ini Pak Guru Lampirkan Ini Contoh Ya Pak Guru Lampirkan Sekarang Tambahkan Lampirannya Kemudian Klik File Kalau Kita Mengunggah File Maka Kita Tinggal Klik File Nah Tinggal Klik File Ini Contoh Saja Contoh Saja Kemudian Pilih File Dari Perangkat Anda Pilih File Dari Perangkat Anda Nah Ini Contoh Saja Ini Contoh Anggap Ini Adalah File Word Yang Berupa Format Walaupun Ini Tidak Pas Ini Cuma Contoh Cuma Contoh Contoh Saja Nah Anggap Anggap Ini File Walaupun Bukan Ini JPG Oke Saya Klik Saya Buka Nah Kemudian Saya Upload Saya Upload Nah Otomatis Lampiran Muncul Di Bagian Bawah Oke Setelah Itu Bapak Ibu Pesan Masukkan Topik Topiknya Masukkan Ke Topik Tugas Kemudian Waktu Tenggat Waktu Tenggat Itu Deadline Misalkan Tanggal Tanggal 23 April Terakhir Misalkan Gitu Kemudian Setelah Itu Klik Tugaskan Klik Tugaskan Kita Tunggu Beberapa Saat Nah Sudah Otomatis Dia Masuk Ke Tugas Gitu Ya Masuk Ke Tugas Oke Sekarang Tugas Sudah Bisa Kita Memposting Sekarang Bagaimana Kalau Anak Sudah Menyerahkan Tugas Ya Anak Sudah Menyerahkan Tugas Karena Ini Saya Baru Baru Bikin Ya Tentu Tentu Apa Namanya Tugas Belum Masuk Ya Sekarang Saya Coba Ke Kelas Lain Saya Praktikan Bagaimana Cara Mengoreksi Bagaimana Cara Mengoreksi Oke Saya Masuk Ke Kelas Yang Lain Saya Masuk Ke Kelas Yang Lain Saya Punya Banyak Kelas Misalnya Masuk Ke Matematika Umum 12 MIPA 3 12 MIPA 3 Kemudian Saya Klik Tugas Kelas Tugas Kelas Nah Tugas Kelas Nah Ini adalah Contoh 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 Tugas Contoh Contoh Tugas Misalkan Ini Peluang Saya Klik Aja Kemudian Saya Klik Lihat Saya Klik Lihat Nah Akan Muncul Disini Ini Berarti 8 Belum Menyerahkan 27 Sudah Menyerahkan 27 Tambah 8 Berarti Jumlah Sesua 35 Jumlah Sesua 35 Yang Nyerahkan 27 Yang Belum Itu 8 Oke Bagaimana Cara Ngoreksi Tinggal Kita Klik Saja Yang Sudah Menyerahkan Ini Tidak Harus Kita Download Tidak Harus Kita Download Tidak Harus Kita Download Cukup Kita Baca Secara Online Kita Lihat Kita Periksa Kita Kasih Nilai Kita Kasih Komen Baru Kita Kembalikan Nah Ini Bapak Ibu Nah Ini Ini Sudah Kelihatan Ya Kelihatan Ini Anak Anak Caranya Tinggal Diputuh Anak Ini Tinggal Diputuh Nah Bagaimana Cara Ini Kalau Menggunakan Aplikasi HP Kita Ngoreksi Ini Bisa Kita Coret Coret Tapi Kalau Menggunakan Komputer Tidak Bisa Kita Coret Coret Tapi Bisa Kita Kasi Comment Bagaimana Ngesi Comment Klik Tambahkan Komentar Ya Oke Kita Block Ini Misalkan Ini Kita Block Nah Ini Kemudian Kasih Komentar Bagus Nah Gitu Misalkan Klik Komentar Nanti Akan Anak Bisa Baca Komentar Nah Setelah Itu Anggap Sudah Selesai Koreksi Kasih Nilai Misalkan 100 Misalkan 100 Kemudian Kita Bisa Kasih Comment Bisa Kasih Comment Bisa Kasih Comment Si Comment Misalkan Ya Bagus Gitu Ya Misalkan Bagus Misalkan Saja Bagus Kemudian Klik Posting Comment Kita Setelah Komentar Baru Klik Kembalikan Nah Klik Kembalikan Konfirmasi Klik Lagi Kembalikan Nah Setelah Kita Mengembalikan Otomatis Nanti Sesua Akan Melihat Nilainya Ya Akan Melihat Nilainya Oke Sekarang Kita Lihat Lagi Ini Agun Sambelia Apakah Sudah Masuk Ke Daftar Yang Sudah Dinilai Kita Lihat Ya Nah Tadi Kan Nol Tadi Ini kan Sekarang Muncul Satu Yang Sudah Dinilai Tadi 27 Disini Ya Menjadi 26 Karena Satu Sudah Pindah Menjadi Kelompok Yang Sudah Dinilai Bisa Juga Dihat Disini Yang Sudah Dinilai Muncul Di Paling Paling Bawah Muncul Di Paling Bawah Ini Yang Sudah Dinilai Nah Ini Bapak Ya Itu Cara Menilai Nah Setelah Itu Anak Akan Bisa Melihat Berapa Nilai Yang Didapat Nanti Kalau Seandainya Memang Kerjanya Belum Bagus Kasih Aja Keterangan Nomor Tiga Masih Salah Nanti Anak Akan Memperbaiki Mengupload File Yang Kedua Sehingga Nanti Bisa Kita 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 Perbaiki Lagi Oke Bapak Ibu Saya Sudah Memperagakan Secara Singkat Bagaimana Membuat Materi Bagaimana Membuat Topik Bagaimana Membuat Tugas Bagaimana Mengoreksi Dan Itu Sudah Kami Tugaskan Tugas Satu Membuat Materi Plus Topik Nah Tugas Dua Membuat Tugas Dan Praktek Mengoreksi Untuk Untuk Selan Selanjutnya Saya Buka Pertanyaan Ya Nanti Yang Akan Memandu Saya Serahkan Kepada Host Yaitu Bu Grama Tolina Saya Sampai Disini Dulu Ya Sementara Saya Akhiri Dulu Sampai Disini Nanti Waktu Saya Kembalikan Kepada Host Bu Gram Terima Kasih Bu Gram Bu Gram Belum Belum Nyarah Suaranya Kedengeran Tapi Agak Lemah Ya Biar Dipandu Sama Bu Gram Matalina Suaranya Sudah Jelas Oh Jadi Kurang Jelas Halo Pak Pirul Halo Pak Pirul Halo 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 selamat menikmati suaranya lemah pindah ke saya oh iya sudah pindah ini ya oke 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 bapak ibu ada kendala jadi hostnya tadi bu gramatolina mengalami kendala suara sehingga tidak bisa terdengar dengan keras sekarang host saya ambil alih lagi ya oke bapak ibu sekarang silahkan yang mau bertanya ya nyalakan micnya dulu langsung ngomong aja sama saya gak usah pake cat walaikumsalam silahkan sebutkan nama dari sekolah mana bapak putus-putus suaranya itu oke lah teman yang lain aja kalau begitu terima kasih pak fatur oke oke kita pake chatting eh eh om pak fatur iya ya saya oke dulu yang dari ini yang dari dompu pak siapa ini yang pake headset pak asus iya pak amar pak asus pak amar pak iya namanya oh iya oke udah ini pak tanya dengan Siswa yang tidak mengumpulkan Gimana cara supaya bisa dibuka lagi Siswa yang tidak mengumpulkan Gimana cara bukanya Siswa yang tidak mengumpulkan Sampai kapanpun Bisa dia mengumpulkan Cuma ada keterangan terlambat Ada keterangan terlambat Bagaimana cara buka Sama saja ketika anak Mengumpulkan telat atau mengumpulkan Tepat waktu sama cara buka Cari tugas yang Bapak Ibu Tuliskan di classroom Nanti tinggal cari tugas itu Sama caranya buka Begitu Pak Amar Sama saja caranya buka Assalamualaikum Pak Batu Waalaikumsalam Dengan Ibu siapa Maaf Bapak Dengan peranti di Dari SMKN 1 Perindesela Pak Silahkan Bu Jadi pertanyaan satu saja Pak Pak Haji Untuk Pengiriman tugas Misalkan kita sebagai guru Itu fungsi rubrik itu untuk apa ya Pak Oh iya Rubrik itu sama Kita masih membuat soal secara offline Soal-soal biasa Itu kan kita biasa menentukan rubrik kan Rubrik misalkan Kriteria itu kan Kalau Kalau ngisi ini Ini yang sekian Kalau ngisi ini Ini yang sekian Ini sekian Itu rubrik namanya Sama kayak rubrik-rubrik itu kan Misalkan 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 kalau Kalau matematika ya Kan ada langkah-langkahnya kan Jawab ini dapat satu Ini dapat satu Ini dapat satu Itu kayak begitu rubrik itu Tapi kalau itu Kita tulis juga tidak apa-apa Itu Optional itu ya Optional Kalau tulis juga Juga bagus Biar penilainya lebih objektif Juga bagus Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa Itu pilihan itu Oke silahkan Bu Nengah Terima kasih Pak Haji Tadi saya Sudah melihat Ya menjadi lebih jelas lagi ya Dibandingkan hanya Mendengar Youtube-nya Iya Pada Saat Kita sudah Menerima tugas Kemudian Menilai Itu kan Di laptop Atau di HP Oke Nah nilainya itu Nilainya itu langsung ya Pak Pak Haji Iya Apa kita Hah? Iya nanti siswa akan langsung Bisa melihat nilai yang kita berikan Maksudnya kita perlu Ada kolom nilai tadi itu Saya kalau tidak Perhatikan ya Ada kolom nilai Ada kolom nilai yang kita masukkan Ada Oh iya terima kasih Ada kolom nilai Kita buat sendiri Kita create gitu Tidak muncul sendiri kolom itu Kita masukkan nilai aja Tidak muncul sendiri Karena tadi ada Sepasi garis miring 100 gitu kan Sepasi garis miring 100 Nah sepasinya itu kita isi berapa gitu Terus kita klik Sama-sama Sama-sama Silahkan yang lain Waalaikumsalam Silahkan Pak Ilham Siapa? Raga ya Pak Laki Dari SMA Kita bring Setiba dia mau memperbaiki lagi Hasil kirimannya Caranya Karena ada yang sempat Jaksa Gimana caranya Cara ngapus yang pertama Oh iya Dikati dengan yang baru Dengan Bapak siapa ini? Halo dengan Bapak siapa? Oke dah Jadi kalau Kalau misalkan Kita Membatalkan Kiriman gitu ya Tinggal kita klik Ajaan Submit Saya praktekkan ya Saya pura-pura JPEG SESWA ini Share Saya share dulu ya Saya share konten dulu Oke saya praktekkan Oke saya pura-puranya Ini sebagai SESWA Oke saya ke Classroom dulu ya Saya ke Classroom Belum kelihatan Pak Maki yang kelihatan Terkontennya Belum kelihatan ya Oke tunggu dulu Tunggu dulu Belum Belum kelihatan Belum Pak Belum Pak Oke saya stop dulu dah Saya stop dulu Saya klik share Gimana Kelihatan gak ini Belum Belum Pak Belum Belum ya Bagaimana Sudah saya share Ini Apa masalahnya Terus ya Kelihatan Hitam ini ya Sudah ya Ya masih hitam Pak Hitam Hitam Sampai dulu Oke saya ulang lagi Belum connect Google Classroom Oke saya klik ini ya Saya klik ini ya Pak Oke saya masuk ke Kelas-kelas yang saya ikuti Ceritanya Saya sesuai ceritanya Ini kan Ya Oke saya ikut Di kelas Ini ya Oke saya ikut di kelas ini Misalkan Kemudian Saya klik Tugas ya Saya klik tugas kelas Nah Ini berarti Ini ada tugas satu Ada tugas dua Kalau warnanya abu Itu berarti Saya sudah menyerahkan Ya Perhatikan Kalau abu Berarti Saya sudah Menyerahkan Kalau warnanya Itu masih biru Maka berarti Saya belum Menyerahkan Ya Jadi ini anak Bisa melihat Oh sudah abu Berarti sudah menyerahkan Ya Nah sekarang Mau saya tarik lagi Ini Klik saja Tugas satu Saya klik ya Kemudian Klik Klik Lihat Tugas Klik Lihat Tugas Nah Di sini Nanti ada Klik Kirim ulang Klik Kirim ulang Ya Saya klik Kirim ulang Nah gitu Kemudian Batalkan Pengiriman Batalkan Pengiriman Batalkan Pengiriman Nah ini Tambahkan Tambahkan Yang akan Yang akan dikirim Yang baru Yang baru Oke ini Belum pernah Ngirim Oke saya ulang Saya ulang Saya ulang Dari awal Saya pura-puranya Belum pernah Ngirim Saya tambahkan File Dari awal Saya pura-pura Ngirim Dari awal Saya pilih Dari perangkat File yang saya kirim Saya tarik dulu Nah anggap Ini file yang Saya kirim Nah ini sudah masuk kan Sudah masuk Kemudian Saya kirim Kirim Saya serahkan ya Saya serahkan Saya serahkan Nah Saya sudah menyerahkan Ini cerita kan Nah ternyata File yang saya serahkan Itu salah Gitu kan Salah Maka Saya perbaiki Bagaimana Cara memperbaiki Klik batalkan Pengiriman Kemudian Klik batalkan ya Klik batalkan Nah Ini bisa kita hapus Yang ini Ya Ini bisa kita Hapus Hapus ya Seret Hapus Nah Mulai dari awal Sekarang ya Mulai dari awal Baru lagi Mulai lagi Nah Seret Saya kirim yang lain Sekarang Oke Misal Kirim Anggap ini ya Jawaban saya Kita upload Nah Sedang upload Maka Terus Klik kirim Ulang Serahkan Terus Oke Demikian Bapak Ibu Cara kita Membatalkan kiriman Dan mengirim File yang baru Oke Mudah-mudahan jelas Kalau tidak jelas Silahkan ditanyakan lagi Terima kasih Pak 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 Haji Pak Deremetrim Pak Deremetrim Maksud Oke Saya stop dulu sharingnya Silahkan Yang lain Bu Nengah Pak Haji Silahkan Bu Nengah Ya Pak Saya boleh Ya Boleh Pak Haji Saya kan Seperti contoh Sayang Saya kemarin kan Sudah Ditugas Satu Mengirim Tugas Tetapi Saya ingin Memperbaiki Tugas itu Dengan yang baru Berarti Caranya Kayak tadi Sama Caranya Terima kasih Nah dulu Yang lama Itu boleh Tidak dihapus Yang lama Tidak dihapus Ditambah Nanti ada File 1 File 2 Boleh Kalau dihapus Boleh Dihapus Nah kalau Kalau gini Bu Nengah Bu Nengah Kan ini Mungkin nanti Jadi pembina PTK Pakai Classroom Bagus itu Saya di Lombok Utara Misalkan Tugas pertama Bab 1 Bab 1 Tentang dahuluan Saya coret Coret Saya kembalikan Nanti setelah itu Saya suruh lagi Ngirim yang kedua Revisinya Biarkan yang Awal Jangan dihapus Nanti kirim yang kedua Sudah di Revisi Jadi saya bisa tahu Awalnya begini Setelah Revisi Begini Jadi Dibatarkan Tapi hanya Ditambahkan file Yang sudah Revisi Itu kalau nanti Kita misalkan Menggunakan Google Classroom Untuk membina PTK Bu Nengah Saya di Lombok Utara Saya di Lombok Utara Kemarin begitu Bu Nengah Jadi Saya membina PTK Jadi ketika Bab 1 Salah Saya coret Saya curah Upload yang baru Gitu Begitu Bu Nengah Ayo Silahkan Terima kasih Ini sama-sama Ya Bu Siapa Ini Silahkan Bapak Ibu Yang mau nanya Terbau Terhadir Terima kasih Terima kasih Silahkan Yang mau nanya Nyalakan Mic-nya Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Saya Kak Gaya Balafif Dari SMA Dua Gerung Ya Silahkan Bu Ini Pak Saya masih Tentak Mubrik Kemarin Pas Pas kita Buat Tugas Kan Di sana Tadi Bapak Jelaskan Juga Bapak Tidak Merubah Rubrik Apapun Yang Tertera Di sana Berarti Itu Nanti Nanti Tinggal Tinggal Kita Pakai Perasaan Misalkan Pantes 80 Pantes 30 Kan Bisa Misalkan 5 soal 5 soal Salahnya Itu 2 Sudah Belum Repet Tapi Kalau Kita Tulis Tidak 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 Kalau Kita 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 Paham Kalau Soal 5 Betul 4 Ya 80 Betul 3 Ya 60 Seperti Biasa Jadi Rubrik Tidak 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 Makasih Pak Sama Yang lain Nyalakan Dulu Micnya Ini Saya Matikan Semua Kalau Mau Pertanya Nyalakan Dulu Micnya Kalau Masih Merah Masih Mati Micnya Pak Salwi Protim Oke Silahkan Pak Salwi Pak Oke Terima Kasih Dari Sebenarnya Sepele Pertanyaannya Dari Pertanyaan Kelop Saat Kita Berdukas Membuat Kelas Ini Mengapa Terjadi Tidak Terurutan Kelasnya Terus Satu Kelas Dari Kelas Contoh Kelas Delapak Oh Ya Terlihat Tidak Urut Bagaimana Caranya Mengurutkan Begini Kelas Itu Yang Kita Buat Memang Yang Terakhir Kita Buat Maka Muncul Paling Terakhir Ya Tapi Bagaimana Cara Gampang Bisa Kita Urutkan Kalau Tidak Urut Ya Coba Saya Praktikan Kalau Tidak Urut Kalau Misalnya Kita Buat Mipa Satu Mipa Satu Akan Lama Lama Tenggelam Mipa Satu Mipa Dua Mipa 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 Oke Saya Praktikan Sekarang Bagaimana Cara Gampang Sekali Tinggal Di Drag Saja Tinggal Di Drag Tinggal Di Drag Nah Kelihatan Ya Oke Saya Lihat Kelas Semua Dulu Oke Kelas Nah Bagaimana Cara Mengurutkan Misalnya Ini Mau Saya Taruh Di Sebelah Kiri Nah Begini Aja Nah Kita Urutkan Misalkan Saya Punya Banyak Kelas Ini Misalkan Saya Punya Banyak Kelas Nah Saya Punya Banyak Kelas Kemarin Saya Memberikan Google Classroom Se-Indonesia Itu Saya Mempunyai 20 Kelas Peserta Hampir 5000 Saya Membuat 20 Kelas Nah Tentu 20 Kelas Ini Supaya Teratur Saya Urutkan Nah Contoh Ini Ya Nah Contoh Ini Ada Kelas U Ada Lagi Kelas A Ada Lagi Kelas Apa Ini Kelas B Kelas C Kelas D Nah Ini Berantakan Berantakan Supaya Terurut Oke Saya Ambil Kelas A Ini Saya Geret Saya Masukkan Sini Nah Gitu Setelah Itu Kelas B Saya Taruh Yang Kedua Ini Ada Kelas B Geret A Geret Oke Setelah Itu Di Lepas Nah Gitu Setelah Itu Kelas C Mana Kelas C Nah Ini Kelas C Geret Ini Namanya Di Geret Atau Di Drag Nah Taruh Sini Lepas Nah Urut Sudah Kelas A Kelas B Kelas C Nanti Kalau Di Kelas Kelas Sekolah Mipa 1 Mipa 2 Mipa 3 Tergantung Kita Menempatkan Di Mana Begitu Pak Alwi Oke Silahkan Yang Lain Yuk Waalaikum Waalaikumsalam Silahkan Pak Dengan Halo Waalaikumsalam Ya Sudah Dengar Lanjut Ini Dengan Bisa Masuk Bisa 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 Saya Dengar Bisa Oh Ya Pertanyaannya Cuma Gini Pak Jika Siswa Sudah Mengumpulkan Nilai Tugas Ya Mengumpulkan Tugas Atau Sudah Kita Berikan Nilai Ketika Kita Maksudkan Ke Via Excel Apa Bisa Kita Langsung Langsung Atau Kita Mesti Ngetik Oh Ini Pakai Google Form Ya Oke Pakai Google Chrome Google Form Maksudnya Google Formulir Ya Begini Kalau Begini Ini Maksudnya Masukkan ke Daftar Nilai Atau Menulat Nilai Maksudnya Oh Download nilai Maksudnya Kan Nanti Ada Caranya Sudah Ada Videonya Jadi Ada Caranya Bagaimana Mengunduh Nilai Oke Saya Praktikan Sekarang Ya Saya Praktikan Oke Saya Praktikan Mengunduh Nilai Nanti Kita Olah Lebih Lanjut Ya Oke Saya Share Nanti Ada Videonya Tapi Tidak Bagaimana Saya Praktikan Sekarang Kelihatan Bapak Bu Ya Kelihatan Iya Kelihatan Oke Bagaimana Saya Mengunduh Nilai Oke Saya Praktikan Misalkan Saya Masuk Ke Kelas Matematika Banyaknya Ini Matematika Ini Peminatan Matematika Peminatan Kemudian Cari Tugas Cari Tugas Tugas Kita Download Nilainya Tugas Kelas Klik Tugas Kelas Untuk Mencari Tugas Ingat Ciri Tugas Itu Adalah Berbentuk Icon Berbentuk Ini Berbentuk Kertas Bergaris Tapi Kalau Kertas Berpita Itu Materi Jadi Walaupun Ini Tidak Masuk Topek Tugas Tapi Kalau Gambarnya Seperti Ini Maka Ditugas Nah Contoh Ini Materi Ini Ini Tugas 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 Saya klik Tugas 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 Saya lihat Saya Lihat Nah, kemudian Klik disini Gambar gear, pengaturan ya Pengaturan Nah, disini bisa kita download Hanya tugas yang ini Atau semua tugas Kan mungkin ini tugasnya, tidak hanya satu kan Mungkin lima, mungkin enam, ini bisa Sekaligus download semua nilai Dalam bentuk CSV Atau dalam bentuk semua nilai Dalam bentuk Google Spreadsheet Spreadsheet itu kayak Excel ya Oke, pakai ini aja Salin semua nilai ke Google Spreadsheet Artinya dalam bentuk Excel ya Oke, saya klik Loncat ke jendela, baru sekarang Kita tunggu beberapa saat nanti Akan track up secara otomatis disini Jadi tidak repot Jadi nilai-nilai itu Terorganis dengan baik Itu pentingnya Kelas digital, materinya Terorganisir, tugasnya terorganisir Nilainya pun terorganisir Itu tujuannya Kenapa nanti pakai WA WA itu susah Nanti nilainya ada karu-karuan Materinya juga amboradul gitu kan Kalau kita ngampu 100 anak Masing-masing japri Wah, penuh nanti WA kita kan Ini dah nilainya kan Tugas 1 Ini nilainya 100 Ini berapa nilainya kan? 100 Ini ada yang masih kosong kan? Berarti ini belum sempat di nilainya kan? Ada tugas 1, tugas 2 Nanti ini tinggal kita download ya Tinggal kita download Ada file ya Klik file kalau download ya Kemudian disini Download gitu ya Nanti akan masuk ke laptop Gampang kok gitu Terima kasih Oke Terima kasih banyak Pak Sama-sama Saya stop dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari SMKN 1 Lobok Sumpawan Alhamdulillah Saya pergilahkan saya Pak Syarif Ini Pak Kan kemarin saya sudah Melaksanakan tugas yang Pak Berikan Untuk memberikan tugas ke siswa Kemudian Harga kaki tenggang Waktu Sampai tanggal sekian Kan di kalender pendidikan Terus Apakah Siswa yang terlambat Itu Bisa Anda Mengirim tugas Setelah Apa namanya Waktu yang Diberikan itu Sudah Habis Itu waktu Oh iya Terima kasih Saya jawab ya Jadi Walaupun kita ngasih waktu tenggat Atau istilahnya deadline Ya tanggal terakhir Tetap Walaupun sudah lewat Siswa tetap bisa ngumpulkan Cuma Ada Keterangan Terlambat Jadi cuma itu aja Ada keterangan terlambat Jadi dengan ada keterangan terlambat Kita akan tahu Siapa yang Disiplin Siapa yang tanggung jawab Itu kan Itu kan bisa memberikan nilai sikap Nanti itu ya Nanti yang sering terlambat Berarti nanti nilai sikapnya Jadi melekan gitu Itu untuk mengukur Nilai sikap disiplin Tetap Pak Bisa kita lihat Tapi ada keterangan terlambat Itu aja Makasih Pak Gitu jawabannya Lanjut yang lain Dan satu Pak Ada juga yang kirim jawabannya Lewat WA Nah disini Kalau kita sendiri tidak bisa Karena akun itu kan Sifatnya pribadi kan Pribadi Tidak bisa kita Mindahkan Jawaban ceswa Dari WA Kita pindah ke Google Classroom Makanya disini Kita mengedukasi Anak-anak gitu kan Mengedukasi bagaimana Cara mengirim tugas Nanti lama-lama Terbiasa Kau anak-anak itu kan Memang Lama pertama Mungkin agak kagok kan Tapi saya sudah Pengalaman Sudah saya Paling Sekali dua kali Anak itu bingung Tapi sudah Tiga kali keempat Sudah paham Anak itu gampang Walaikumsalam Selama ini baru Tiga pak Ya Itu wajar itu Apalagi di saya pak SMA Bayan itu pak Itu kadang-kadang Ada Ada yang tidak punya HP Punya HP Tidak punya kuota Ya itu sudah Masalah nasional itu Masalah nasional itu Yang penting kita berikhtiar aja kan Berapapun yang anukan gitu Silahkan yang lain Iya ya Saya sehat pak Berarti Waktu yang diberikan itu harus Agak lama ya pak Ya Tergantung Kalau saya Biasanya seminggu gitu kan Seminggu Misalkan saya kasih tugas Misalkan Seminggu sekali Saya ketemu gitu ya Misalkan ya Seminggu aja kasih tugas Nanti ketemu lagi Itu deadline Sudah gitu kan Kedangnya seminggu Itu waktu Karena seminggu sekali Itu kan gitu Itu kalau normal Kan gitu kan Ayo Sama-sama Bu Ernawati silahkan Mau tanya Terima kasih pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Mohon diulang yang tadi Bapak Yang masalah Kalian yang Kita pindah otomatis Yang tadi Terlewati tadi Yang sebelum pak Maksudnya Yang sudah kita koreksi Kemudian langsung Kita bisa download tadi Oh iya Oke 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 Mau diulang Boleh Sebenarnya kalau diulang Nanti sudah ada videonya Sudah ada videonya Nanti tinggal Bapak pelajari Oke diulang juga Tidak apa-apa Diulang ya Oke Saya share konten dulu ya Pak Oke silahkan pak dulu Haji Ya silahkan pak Mungkin Mungkin Yang ditanyakan sama Ibu Ernawati Sudah didownload Dalam bentuk GTI Gimana caranya kita Supaya Pada saat kita melihat Hasil downloadnya Dia tidak terpisah-pisah Oleh koma Dan dia teratur dalam Oh iya Untuk kolom Iya Oke Bisa dengar Suara saja pak ya Halo Bisa pak Oke Begini Tadi itu ada Dua pilihan CSV Atau Excel ya CSV Atau Excel Sebaiknya Kalau kita kurang paham Dengan CSV Dalam bentuk Excel Jalan langsung bisa Tadi itu dalam bentuk Excel Nah kalau dalam bentuk CSV Jangan buka pakai Microsoft yang sekarang Justru Microsoft yang 2019 2016 itu Jadi satu kolom itu Numpuk jadi satu kolom Tapi kalau kita buka Menggunakan Excel yang agak lama Excel 2003 Itu otomatis kepisah Otomatis kepisah menjadi Beberapa kolom Atau jangan gunakan Excel Misalkan bukanya menggunakan Banyak juga selain Excel kan Untuk Untuk spreadsheet itu Kayak library office Kayak open office Itu ya Jadi buka pakai itu Kalau CSV Biar tidak numpuk Atau buka pakai Excel Yang versi lama Begitu Pak Oke Bu Herna Mungkin tidak perlu saya ulang Nanti saya kasih videonya Ada videonya Sudah siap videonya Bagaimana cara mendownload Nilai dalam bentuk Excel Iya Pak Iya sip Oke yang lain Monggo Pas Pak Atau mungkin sudah ada Tanya Waalaikumsalam Monggo Pak Suaranya sudah Agak bisa kedengaran Pak Iya sudah Pak Dermin Sudah kelihatan Sudah dengar suaranya Wajahnya juga kelihatan Bagaimana caranya Untuk Merubah tampilan Pak Tampilan Jadi misalnya disana itu kan Ada logo Kemudian ada Itu caranya seperti apa sih Pak Terima kasih Itu namanya tema ya Itu namanya Tema Oke Tema itu bisa kita pakai Tema yang sudah ada Atau kita mengunggah Tema sendiri ya Dalam bentuk gambar Oke saya praktekan Saya share dulu screen Oke saya share Oke bagaimana Cara Mengubah tema Ini adalah Beberapa Kelas yang saya buat Temanya berbeda-beda Bagaimana cara Mengubah tema Tinggal Klik saja kelas yang akan kita ubah Nah disini Pilih tema Nah Pilih Tema Nah Pilih tema kan Temanya banyak Ada Bahasa dan Sejarah Ada Matematika dan Sain Ada yang seni Ada yang olahraga Kalau kita guru olahraga ya Cari aja yang tema olahraga Misalkan Nah Misalkan ini ya Nah Kemudian klik pilih Tema Nah Akan berubah nanti ini ya Berubah Nah Berubah Sekarang Ini temanya olahraga Ada gambar Gambar apa ini Gambar Lapangan ini ya Kalau kita misalkan Guru Fisika ya Guru Fisika Nah Matematika dan Sain Nah Ini Matematika Cocok Ini kan Cocok Nah Ini kalau Guru IPA Pilih yang ini Guru Fisika ya Guru Biologi Pilih tema ini Nah Otomatis berubah Gitu Pak Darmin Oke Terima kasih Banyak Sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Fatur Pak Fatur Silahkan Oke Pak Memaaf Peserta yang Belum mengisi Daftar hadir Sudah kami kirim Di chat Di WA Di apa di chat Di chat Oh Geng-geng Sip-sip Jadi Bapak Ibu Bapak Tapi Agak Sering hilang Audio saya Makanya saya Iya Pak Kepala Dikangguan Juga Tadi Gak apa-apa Yang penting Kita sudah Berjalan Namanya pertama Ini kan Gak ada Namanya pertama Tapi sudah Kamilah bisa Jalan Tapi kalau Pak Fatur Pak Fatur Jelas sih Maksudnya Oh Iya Iya Tadi Bu Gramatolina Saya Saya Rul Sebagai host Juga Gangguan Lagi Tepat Saya lagi Kendalikan Ini kan Harusnya Kini host Beda Jadi saya Ngerangkap Host Ngerangkap Host Ngerangkap Pembawacara Ngerangkap Peserta Bapak Berlah Tepat Tidak apa-apa Saya coba Pak Iya Sekarang Atau Aduh Ya Bu Bu Sudah Bagus Sinyalnya Sinyalnya Bagus Lumayan Pak Tapi Tidak apa-apa Ini mau Selesai Juga Ini Tinggal 14 jam Ini Kalau Karena Yang tanya Kita Tutup Jadi Bapak Ibu silahkan yang belum isi daftar hadir Di kolom chat itu ada di sana link yang sudah dipasang oleh Ibu Yuyun Silahkan di klik itu nanti Bapak Ibu biar ada bukti bahwa sekarang itu hadir ya Ini juga sebagai pertimbangan Bapak Ibu ya Sebagai pertimbangan keaktifan di sini untuk menentukan kelulusan ya Jadi Bapak Ibu nanti ini dapat sertifikat yang ditanda tangani oleh Bapak Kepala LPNP Tentu tidak semua lulus Kalau yang aktif, yang ngejakan tugas ya tentu lulus Tapi kalau tidak ya mohon maaf gitu kan Kita tidak bisa namanya istilahnya kalau semua lulus kan tidak menjaga butuh namanya itu ya Silahkan bertanya yang masih ingin bertanya Masih ada waktu sekitar 15 menit Bapak Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu siapa? Sugriwati Segera dari SMA Namun di praktikan ulang cara ngoreksi melalui PC Melalui PC ya, oke Oke, tidak apa-apa saya ulang ya Nanti kalau masih bingung nanti ada videonya kan Ada videonya, oke saya share lagi ya Oke, sudah saya praktikan ngoreksi pekerjaan Bapak Ibu aja sekalian ya Oke, saya share screen Oke, saya masuk ke kelas Di Bintek Google Classroom Ini real ini ya, real Real saya ngoreksi tugas Bapak Ibu ya Nah disini, kalau deadline itu belum habis Muncul disini, mendatang ada tugas satu atau tugas dua Tapi kalau sudah deadline habis, otomatis disini hilang ya Tapi kalau deadline itu masih gampang Tinggal di scroll, diarahkan Misalnya saya ngoreksi tugas satu ya Tugas satu Nah tugas satu Tugas satu Oke, tunggu beberapa saat ya Biar muncul semuanya Bentar, masih loading ini ya Masih loading Nah, ini berarti 58 belum mengerjakan Yang enam sudah menyerahkan Tapi belum sempat dinilai ya 119 ini sudah dinilai Nanti Bapak Ibu kalau real mengajarkan disiswa Nanti begini ceritanya ya Nanti yang belum menyerahkan itu berapa Yang sudah menyerahkan berapa Yang sudah dinilai berapa Nah, kalau begini pakai WA kan tidak bisa kan Tidak bisa pakai WA begini Amboradul nilai itu WA itu File juga ambboradul Kalau bayangkan kita misalkan satu kelas 30 orang Mengampu delapan orang Wah, tiga ke lapan Dua empat puluh Wah, bisa penuh WA itu kan File jadi ambboradul Juga akan penuh itu WA dengan File-file anak-anak Oke Sekarang enam orang saya koreksi ya Saya ambil yang ini misalkan Saya ambil Pak Amin Hairul ya Klik aja Pak Amin ini ya Saya klik Nah, muncul di jendela baru dah Muncul di jendela baru Nah, muncul ini ya Tidak harus kita download Cukup kita koreksi di sini Kita lihat langsung secara online ya Bahkan kalau kita pakai HP Sambil makan, sambil tidur, sambil berpergian Bisa kita koreksi ya Itu makanya saya sebut Kalau Google Classroom itu Jadikan kelas digital di genggaman Anda Kita dulu tunggu dulu di dunia sampai Muncul tugasnya Ini muncul cepat atau lambat Tergantung kecepatan internet kita Kalau pas internet lambat ya akan lama Oke, mau muncul ini ya Mau muncul ini Nah, ini kan Nah, ini Ini tugasnya kan Ini sudah ada kelasnya Ini sudah ada Topiknya Ini namanya topik di sebelah kiri Ini sudah ada materi kan Kalau kita download ini ada nih Nah, download Kalau mau download kan Kalau mau tidak juga tidak apa-apa Langsung kita coret-coret di sini gitu ya Tambahkan komentar Komentar gitu ya Tambahkan komentar Kita blok Ya Tambahkan komentar ya Ah, bentar dulu masih gangguan Tambahkan komentar Ini karena koneksi lambat Jadi agak susah kita mendapatkan komentar Jadi anggap kita sudah selesai koneksi ya Ini kita sudah kita lihat Tidak bisa kasih komentar Karena koneksi lambat ya Koneksi lambat Nah, ini Kita lihat kan Nah, setelah itu Ada hal yang perlu kita isi Apa yang kita isi komentar ya Ini kasih support Kasih dukungan ya Bagus gitu ya Bagus Itu kan Bagus misalkan Terus nilainya 100 Nah, itu ya Nilainya 100 Ketik di sini Nah Tadi Komentar bagus Klik posting Jangan lupa ya Klik post Posting Jadi komentar itu belum kita posting Sret Nanti akan masuk ke Siswa gitu nanti Oke, setelah itu Nilai ini perlu kita kembalikan Ya Jadi Perlu kita kembalikan Biar anak melihat nilai yang 100 ini Kalau Tidak kita klik kembalikan Maka nilai itu tidak muncul Ya Oke, saya klik kembalikan Lagi klik kembalikan Nah Oke, tunggu sampai selesai mengembalikan Nah, selesai ya Sudah selesai Nilai 100 Komennya ada bagus Otomatis Nanti Nah, mahasiswa Amin Hairul Akan dengan otomatis Melihat nilai 100 itu Di Google Classroomnya Oke, sekarang saya Baik, terima kasih Ya, sama-sama Stop sekarang share saya Ya Pak Ambu Pak ya Pak Aji Ada yang bertanya ini Pak Boleh Boleh, boleh di chat Boleh, boleh Oh enggak, ada yang bertanya Pak Aji Boleh saya bacakan Boleh, boleh, boleh Sip, sip Oh enggak Ya Bagaimana cara membuat Bentuk topik yang sama Di beberapa kelas yang berbeda Apakah bisa direlius Seperti pada saat membagi ulangan Atau materi tugas yang sama Sehingga tidak capek mengetik Ulang di topik Ya, makasih Terima kasih Sama, jadi kalau kita Topik juga bisa kita Bisa kita Bisa kita Apa namanya Bisa kita Repose juga ya Repose atau reuse Sama Jadi ketika nanti kita Merepost Tugas Merepost Materi Topiknya Ngikut dengan otomatis Oke, saya praktekan ya Saya praktekan Share Saya share dulu ya Saya share dulu Saya share Bagaimana cara kita Oke Ini saya Merepost real ya Nanti bisa Bapak Ibu Bisa faktekan Di sekolah real ya Oke Saya lihat materi ini ya Materi ini Oke Nah Di sini Materinya Oh, klik tugas kelas Tugas kelas Tugas kelas Di sini ada topik Ada pengumuman Ada forum diskusi Ada tugas Ada materi Ada mengelola kelas Dan sebagainya ya Nah, ini namanya topik Nah, topik ini juga bisa kita 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 copy ya Kita copy Kita copy Misalkan Kita mau Mengelola tugas ini Kita bawa ke kelas yang lain Misalkan ya Kita bawa ke kelas yang Yang lain Oke Saya klik kelas yang lain dulu Misalkan Saya klik kelas yang lain Katakanlah Saya Kelas Tadi ini ya Kelas baru saya bikin Tadi mana ya Nah, ini misalkan ya Ini cuma contoh ya Oke Caranya Klik tugas kelas Ya Klik buat Kemudian gunakan Kembali postingan Kalau dalam bahasa Inggris Repost ya Gunakan Nah Sekarang kita ambil Tadi Kita ambil Dari mana Yang kita ambil Misalkan kita ambil Dari kelas Apa? Dari kelas Bintech ya Nah, ini kelas Bintech ya Bintech Google Classroom Di sini kita ambil ya Kita ambil dari sini topik itu ya Oke Misalkan Misalkan Kita ambil Tentang ini Mengirim tugas Melalui HP ya Nah, ini materinya Kemudian Klik gunakan postingan kembali Nah Otomatis topik itu muncul di sini juga Ngikut topiknya di sini ya Topiknya juga Ngikut Tetapi kalau kita gak mau topik Ini maka bisa kita hapus Tinggal kita pakai topik yang lain Tapi kalau gak kita hapus Otomatis Ikut topik yang dari kelas Yang akan kita ambil tadi itu Oke, setelah itu kita klik aja posting Posting ya Klik posting Sudah Jadi ketika kita Merepost Merepost mengopi ya Mengopi materi Saat topik-topiknya ikut terkopi Begitu ya Bu Yuyun Oke, silahkan sekarang Bu Yuyun yang mengendel ya Untuk yang lewat chat Silahkan Bapak tinggal Tinggal dua menit Lagi satu pertanyaan ya Satu lagi pertanyaan Ya, silahkan Oke, silahkan Siapa Bu Yuyun ya Saya Assalamualaikum Ritabidiani dari 38 Mataram Ya, silahkan Begini Pak Kemudian Siswa tersebut Ingin mengulangi jawabannya Bagaimana Bagaimana kah Penyelayan itu Apakah akan berubah Di grafik kita Atau tidak Oh iya Ya Jadi nanti kalau Katakanlah Anak memperbaiki ya Nanti Otomatis Gurunya juga Memperbaiki nilainya Ya Gurunya akan Memperbaiki nilainya Dan sama Nanti ketika Ketika Anak Katakanlah Mengupdate File yang dikirim Otomatis Nanti muncul dia Muncul di Anak apa Tugas yang sudah diserahkan Dan belum dinilai Nanti itu Sebagai guru Maka tinggal kita Nilai kembali Kita nilai ulang Misalkan nilai Yang semula 70 gitu ya Kita Ubah menjadi 80 Kita jadi 100 Kita kirim Kembali ke siswa Nanti itu Maka nanti itu siswa Perubahan nilai Jadi guru yang mengubah Secara manual Begitu Ibu ya Oh baik Terima kasih Ya sama-sama Silahkan Bapak Ibu yang lain Tinggal 1 menit Ini 1 menit Tapi mantep Informasinya mantep Bapak Tur Iya Berarti ini Sangat silahkan Sudah ada yang bertanya Ini ya Masih bertahan 64 Biasanya Semakin Mau selesai Semakin berkurang Ini bertahan 64 Sebanyak Pak Iya mas Sebanyak ini Berarti antusias Berarti ini Antusias Kalau tidak ada Berarti kita Kita anu ya Kita tutup Nanti kita bisa lanjut Masih diskusi Banyak Pak Bapak Tur Bu Yuyun Saya kasih closing dulu ya Nanti Bapak Buk Yuyun Saya kasih Kata penutup Nanti Bapak 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 Sekalian Alhamdulillah Kita bisa Ketemu Dalam virtual Yang pertama Ini Google Classroom Atau Class digital Fungsinya itu adalah Mengorganisasi Materi Biar tidak Kececer Tugasnya Biar tidak Kececer Nilainya Biar tidak Kececer Jadi gampang Nanti Mengorganisasi Materi Kenapa Tidak pakai WA Pakai WA Boleh-boleh saja Itu pilihan Tapi kalau pakai WA Nanti semuanya Tidak teratur Nah Class digital Itu tujuhnya begitu Semua Agar Terba teratur Demikian Bapak Ibu Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Waktu Saya kasih Bu Yuyun Terima kasih Setelah itu Kita selesai Nanti kita Lanjut ke WA Kalau ada diskusi Cara tutup Di sana ada Tombol silang merah Silang merah And or leave meeting Nah itu Silahkan Keluar satu-satu Jangan rebutan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya.